Informasi dalam segmen selesai membangun, Wushawara Besar Ketiga, Ikatan Keluarga Alumni atau IKA SMA Negeri 8, Smadel, Makassar, menghasilkan susunan pengurus IKA Smadel masa bakti 2024-2028. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Haji Aminuddin Tarawe, membuka Mubes Ketiga IKA Smadel 2024, diikuti pengurus IKA dari setiap angkatan alumni serta anggota Dewan Penasihat dan Pembina. Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Haji Ilyas Nurdin, dalam Mubes ini bertema menjalin sinergitas dan kekompakan serta mewujudkan alumni yang profesional beretika. Diisi selain laporan kegiatan, telah dilakukan juga penyusunan pengurus periode 2024-2028. Ketua Dewan Penasihat IKA Smadel, Haji Andi Kilat Karaka, menyatakan kesyukurannya telah terbentuk pengurus setiap angkatan, namun mereka yang menjadi pengurus hendaknya karena keinginan serta kesadaran sendiri dan bukan karena keterpaksaan. Sekretaris Dinas Pendidikan, Haji Aminuddin Tarawe, pada kesempatan ini menjelaskan tentang program revolusi pendidikan, yang diantaranya tidak adanya lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah atau pendidikan berkelanjutan. Karena itu, organisasi alumni sekolah yang ada di daerah ini dapat berpartisipasi seperti memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Tentu harapan kita kepada IKA Alumni SMA Negeri 8 ini, nanti pengurus yang terbentuk itu bisa membantu pemerintah Kota Mekasa tentunya di dalam menyukseskan program kami, program strategis pemerintah Kota Mekasa, yaitu revolusi pendidikan semua harus sekolah. Artinya apa, memang secara tidak langsung membantu di dalam hal menyukseskan ini, tetapi teman-teman sekalian yang alumni-alumni SMA Negeri 8 ini bisa mendorong apakah itu anak, cucu, tetangga, atau kerabat itu semua bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di Kota Mekasa ini. Sementara itu, Dr. Syahrul Juaksa Sabuki SHMH yang terpilih secara aklamasi kepada sejumlah wartawan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukannya, seperti membantu memberikan pemahaman kepada siswa tentang demokrasi dalam pemilu mengingat siswa berada di usia pemilih pemula. Depan kita sudah bagi, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Salah kebetulan mungkin dalam pengurusan nanti ini akan kita buat pertemuan ilmuwan dalam rangka kembangan nasional. Tapi kita kemas dalam konsep ilmiah, nanti ada seminar atau apa, itu kan belum pernah ada. Pasti tujuannya adalah untuk penciptaan iklim pendidikan yang baik, untuk almamater tercinta di SMA 8. Bagaimana konsep yang paling bagus yang kita lakukan di sekolah dikaitkan dengan tentunya kebijakan pemerintah ya. Syahrul Juaksasabuki terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dengan rekomendasi 25 pengurus angkatan dari 38 pengurus angkatan yang ada. Sementara Ketua Harian Alam Syah SH, Sekretaris Umum Andi Awaludin Zed SH, Bendahara Umum Rusniati Rustam, yang dilengkapi sejumlah wakil dan bidang. Mubus ditutup oleh Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Haji Muhlis MM. Sampai jumpa di video selanjutnya.